Pertandingan final Piala Presiden 2015 dipastikan telah mendapat rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI. Sekitar 70 ribu tiket pun telah disiapkan jelang laga final yang mempertemukan dua tim terbaik Indonesia Persib Bandung melawan Sriwijaya FC. Final Piala Presiden 2015 yang mempertemukan Persib Bandung melawan Sriwijaya FC di Gelora Bungkarno 18 Oktober mendatang, telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI. Dalam pertemuannya dengan BOPI hari Kamis, CEO Mahakasport Hasani Abdul Ghani menyatakan turut membahas mengenai detail jalannya pertandingan, baik dari sisi keamanan maupun teknis pertandingan. Kan sebenarnya kerja eselahnya pihak keamanan itu bukan pertandingannya, lebih ke dari yang tadi kita dengar gosip ancaman-ancaman dari pihak Jakmania. Dan kalau kita dengar dari lidernya, itu Jakmania akan menjadi tuan rumah yang baik. Bagaimana mereka mempersiapkan teknis pertandingannya, seperti apa, wasitnya bagaimana, oke sejauh ini, dan akhirnya ya kita keluarkan saja rekomendasinya. Jelang pertandingan final, pihak Mahakasport telah menyediakan sekitar 70 ribu tiket. Dan berikut harga tiket final Piala Presiden 2015. Dari Jakarta, Putra Adito, Aris Permanang, Metro TV. Pemanan telah disiapkan untuk mencegah terjadinya kericuan termasuk rencana pengalihan arus. Sementara itu, para pemain Sri UJFC mendapat kesempatan pertama untuk mencoba lapangan Stadion Glora Bung Karno. Selengkapnya kita akan bergabung dengan dua reporter yang sudah ada di lapangan, ini ada Mila Amalia di Polda Metro Jaya dan Sari Syahrial di Stadion Glora Bung Karno. Kita ke Mila terlebih dahulu. Mila, seperti apa rencana pengamanan yang akan dilakukan? Polda Metro Jaya Sedangkan untuk pengamanannya sendiri sudah dimulai sejak Jumat dini hari tadi karena Polda Metro Jaya telah menetapkan status keamanan siaga 1 dengan menurunkan kurang lebih 2 per 3 prajurit atau sekitar 30 ribu personil gabungan yang ditempatkan di beberapa titik-titik rawan dan juga jalur yang dilewati oleh para supporter dari Persit dan juga Sri UJFC. Dan ini difokuskan di sepanjang atau di sekitar jalur ruas tol dalam kota. Kemudian untuk di seputaran Stadion Glora Bung Karno sendiri ini diturunkan kurang lebih sekitar 9 ribu prajurit gabungan dengan komposisi 7 ribu personil dari Polda Metro Jaya kemudian ada tambahan seribu personil dari Brimob dan juga 2 ribu hingga 3 ribu personil dari Kodam Jaya dan Kostrat. Selain itu besok ketika para supporter ini tiba di Jakarta mereka tidak dapat langsung masuk ke Polda Metro Jaya karena mereka akan dikumpulkan di wilayah Polda Metro Jaya untuk dilakukan sweeping dari barang-barang tertentu seperti misalnya para supporter yang membawa senjata tajam, senjata api, niras, dan juga petasan serta kembang api ini akan disita karena kemarin Tito Karnavian telah menyampaikan para supporter ini tidak diizinkan untuk menyalakan kembang api selama jalannya final Piala Presiden 2015. Dan setelah para supporter ini steril, mereka akan dikawal khusus oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya dan diarahkan langsung ke Brora Bung Karno untuk menonton jalannya final. Mari ya. Lalu Mila bagaimana dengan pengalihan arus yang sudah disiapkan? Dilantas Polda Metro Jaya juga telah merencanakan sejumlah rencana pengaturan arus lalu lintas apabila besok ini terjadi kepadatan karena diperkirakan akan ada lonjakan pengguna jalan seperti dari pagi saja ini, besok akan tiba kurang lebih sekitar 600 bus yang mengangkut supporter dari Persit, dari Bandung yang kedatangannya ini sudah dikawal dengan lakukan kerjasama dengan Polda Jawa Barat. Dan selain itu nanti para supporter ini akan difokuskan masuk ke Stadion Gora Bung Karno ini melalui pintu masuk 7 dan kendaraan-kendaraan baik bus maupun juga kendaraan pribadi para supporter bola ini tidak diizinkan untuk parkir di sepanjang Jalan Gerbang Pemuda karena disediakan lahan parkir di parkir Timur Senayan. Dan berikut penjelasan dari dirilantas Polda Metro Jaya, Kombespol di Syafudin, Bersin. Nanti kita akan dirikan pos di situ, pos lalu lintas, pos konya daripada Polda Metro sendiri bagaimana melihat kepadatan-kepadatan di pintu masuk itu sendiri pintu 7, pintu 5, pintu 1, semua ini akan terjadi lonjakan baik itu kendaraan pribadi, namun untuk para supporter kita akan mengarahkannya di pintu 7 semuanya. Ya, baik, terima kasih Mbak. Sedangkan tadi dirilantas juga menyebutkan tidak akan menutup jalur-jalur tertentu dan apabila nanti terjadi kepadatan seperti misalnya kendaraan yang mengarah ke barat dari Cawang menuju ke Senayan ini akan diluruskan menuju ke arah gedung Manggalawana Bakti kemudian bisa berputar balik di bawah jembatan jenisnya dan langsung diluruskan untuk masuk ke Stadion Glorabung Karno melalui pintu 7, 1, dan juga 5. Sedangkan untuk dari arah sebaliknya atau dari arah barat ini nanti akan diluruskan ke arah kuningan. Dan apabila nanti terjadi kepadatan di pintu masuk ini, pihak Poldo Metro Jaya sedang bekerjasama dengan pengorola Stadion Glorabung Karno ini untuk kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke GBK ini tidak bayar di awal melainkan mereka akan dihitung secara keseluruhan kemudian baru membayar tiket parkir ini di saat pintu keluar. Dan diperkirakan besok akan tiba sekitar 60 hingga 80 ribu supporter dari Persib dan juga 5 ribu supporter dari Sriwijaya FC yang akan berkumpul di Glorabung Karno untuk menyaksikan final Piala Presiden 2015. Baik, dari Poldo Metro Jaya kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana lokasi tempat final Piala Presiden ada Syari Syahriel di sana. Syari bagaimana jalannya latihan Sriwijaya FC? Apakah memang semua pemain sudah hadir? Ya, Maria menjelang laga Piala Presiden 2015 yang rencananya akan berlangsung pada besok pada tanggal 18 Oktober 2015 memang kedua klub sepak bola tanah air ini baik Sriwijaya FC maupun Persib akan melangsungkan latihan pada hari ini untuk mempersiapkan diri pada pertandingan besok dan mereka dibagi menjadi dua jadwal yaitu pada pagi hari ini yang latihan adalah klub sepak bola dari Sriwijaya FC dan pada sore hari nanti tepatnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat klub sepak bola dari Persib Bandung akan berlatih dan pada pagi hari tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pemain dari klub sepak bola Sriwijaya FC berlatih dan mereka sudah terdiri dari 24 pemain dan ini full team dan mereka akan berlatih selama 1 sampai 2 jam ke depan yaitu mungkin akan selesai pada pukul 9 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya dan untuk tiket masuk untuk menonton pertandingan besok Maria disediakan 70.000 tiket untuk supporter baik itu dari Bandung maupun Persib Bandung maksud kami dan juga untuk Sriwijaya FC dan 50.000 tiket dihususkan untuk supporter dari Bandung dan 10.000 lainnya untuk Sriwijaya sehingga total keseluruhan tiket yang dijual adalah 70.000 dan 10.000 tiket lainnya akan dijual on the spot atau langsung pada saat menjelang pertandingan besok dan harga tiket ini harga tiket untuk partai final Piala Presiden nantinya akan bervariasi mulai dari 50.000 rupiah untuk yang di tribun atas 100.000 rupiah maksud kami untuk tribun di belakang gawang dan 150.000 rupiah untuk tribun sebelah timur sedangkan 200.000 rupiah untuk tribun VIP dan saat ini tim dari pemain dari klub sepak bola Sriwijaya FC masih melangsungkan pemanasan dan juga berlatih di Stadion Glora Bung Karno sampai dengan 1 hingga 2 jam ke depan Maria Syari Syahrial dari Glora Bung Karno sebelumnya ada Mila Amalia dari Polda Metro Jaya terima kasih teman-teman kita informasi selanjutnya pemirsa 3 buah unit bus sebuah mobil travel dan 1 unit mobil pribadi dilempari sekelompok orang tidak dikenal di Jalan Jakarta jalan tengah malam hingga Sabtu dini hari tadi insiden pelemparan batu oleh orang tidak dikenal terjadi di tol dalam kota wilayah Pancoran dan Kebayoran Baru Jakarta Selatan serta tol ke Benjerup Jakarta Barat meski tidak ada korban jiwa dan terluka sejumlah kaca bus dan mobil pecah bus yang dilempari salah satunya merupakan bus sewaan untuk acara resepsi pernikahan di sebuah hotel di Jakarta satu bus merupakan bus angkutan dengan teraih kampung rambutan merak yang berisi penumpang dan sebuah bus lagi ini damri yang melayangi Bandara Soekarno-Hatta Blok M sejumlah penumpang panik dan ketakutan saat bus yang mereka tumpangi di lempari batu kendaraan yang mengalami kerusakan saat ini berada di Polres Jakarta Selatan dan Mapolda Metro Jaya pasca pelemparan batu terhadap bus Prima Jasa di kawasan pancoran Jakarta Selatan polisi melakukan sweeping guna melakukan penangkapan sejumlah remaja ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan pasca pelemparan batu terhadap bus Prima Jasa di jalan MT Haryono Jakarta Selatan Polres Jakarta Selatan langsung melakukan sweeping ke sejumlah lokasi dalam sweeping tersebut polisi meminta keterangan dari sejumlah pengendara hasilnya polisi mengamankan 8 pemuda yang diduga sebagai pelaku pelemparan batu namun sejumlah pemuda yang berhasil diamankan membantah melakukan aksi pelemparan batu tersebut jadi memang ini boy yang melembarkan ini boy ah enggak terus kenapa yang ditangkep nih terus 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 kata polisi apaan saya orang pancoran dan orang jauh terus katanya jadi ada yang urinai terus terus dikumpul-kumpul ngapain terus di depan rumah 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 sementara itu pihak kepolisian menegaskan jika aksi pelemparan batu dilakukan sejumlah supporter Jack Mania yang sentimen terkait pelaksanaan final Piala Presiden antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC hubungan antara berpotong dengan Jack Mania dan pulang harmonis yang mungkin ini lah ya yang mana tanggal 18 nanti Persib Bandung akan berlagak dalam final Presiden Cup melawan Sriwijaya FC kemungkinan itu ada hubungannya dengan antara Persib Bandung dengan para pemain pemain terjun ataupun pemain terjun yang akan menyaksikan lantangan di Piala Presiden yang akan digelar Minggu sore dari Jakarta Pemirsa yang masih menyelimuti kota Palangkaraya Kalimantan Tengah ternyata semakin pekat bahkan kepekatan itu membuat kabut asap berubah menjadi warna kuning sementara di Palembang Sumatera Selatan juga masih terdapat sejumlah kabut asap yang pekat kabut asap pekat dengan warna kekuningan menyelimuti kota Palangkaraya Kalimantan Tengah kualitas udara berada pada level sangat berbahaya dengan konsentrasi partikulat di atas 300 PM luasnya area lahan gambut yang terbakar menulitkan koordinasi tim gabungan dalam upaya pemadaman jalur Trans Kalimantan poro selatan ini menjadi lokasi yang paling sering terjadi kebakaran sementara di Palembang Sumatera Selatan kabut asap pekat masih menelimuti kota tersebut pada sore hingga malam hari selain memperpendek jarak pandang kabut asap yang dicampur dengan partikel debu membuat kualitas udara berada di level berbahaya alat pencatat kualitas udara atau ISPU mencatat kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya menurut data BMKG Sumatera Selatan terdapat 660 titik panas di Sumatera Selatan terbanyak berada di Ogan Komering Ilir 399 titik api Musi Banyu Asin 109 titik api dan Banyu Asin 69 titik api serta yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil Aceh ribuan warga yang semula mengungsi kini berangsur mulai kembali ke rumahnya masing-masing dari total 4 ribu lebih warga yang mengungsi sebanyak 1.700 jiwa mulai dipulangkan malam ini dengan pengawalan polisi dan TNI warga yang sebelumnya mengungsi di Tapanuli Tengah Sumatera Utara mengaku sangat senang karena bisa kembali ke rumah dan kampung halamannya warga berharap situasi sepenuhnya bisa normal dan hidup berdampingan dengan rasa aman dan nyaman